Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ebra kali ini kita kedatangan satu buah handphone yaitu handphone UPU A57 4G yang dimana handphone ini mengalami terkunci pin berikut juga terkunci akun gmail oke, jika handphone ini terkunci pin, maka otomatis handphonenya juga akan terkunci akun gmail bagaimana cara mengatasinya simak dan tonton video ini sampai selesai oke, pertama-tama untuk mengecek apakah handphone ini benar-benar handphone UPU A57 4G kita bisa mengecek di bagian belakang disini terlihat tipe CPH 2387 yang artinya handphone ini adalah handphone UPU A57 4G jika tulisan ini hilang teman-teman bisa mengetahui tipe handphone ini dengan menggunakan panggilan darurat lalu kita inputkan bintang pagar 899 pagar maka muncul tampilan seperti ini lalu kita pilih software version jika sudah kita pilih software version maka disini muncul di bagian atas sekali CPH 2387 kita searching saja di google maka handphone ini adalah handphone UPU A57 4G begitu ya teman-teman cara mengetahui tipe handphone dari handphone UPU oke, bagaimana cara membongkar pin ini karena si konsumen tidak mengetahui pinnya apa pertama-tama kita matikan terlebih dahulu handphone nya tekan volume atas dan on off lalu muncul tampilan seperti ini kita matikan kita tunggu sampai handphone nya mati seperti ini oke, jika sudah mati seperti ini jangan lupa kita lepaskan SIM kartu karena proses yang kita lakukan ini akan menghapus semua data oke, kita lepaskan saja seperti itu selanjutnya kita akan melakukan proses penghapusan pin terlebih dahulu ya jika sudah terhapus pinnya lalu kita lakukan proses penghapusan akun gmail nya karena jika handphone nya sudah terhapus pin maksudnya otomatis secara langsung handphone ini akan meminta akun gmail yang lama oke, yang pertama-tama kita tekan dan tahan volume bawah lalu berikut kita tekan juga on off ya, tombol on off ya kita tekan berbarengan seperti ini jika sudah terasa bergetar kita lepaskan tombol on off nya dengan tetap menahan volume bawah kita tahan seperti ini oke tahan jika sudah tampil seperti ini kita pilih inggris ya kita pilih inggris bahasanya untuk ok nya kita tekan dan tahan on off oke tekan saja lalu kita pilih web data nah disini ada tulisan web data dan format data kita akan pilih format data untuk teman-teman yang mempunyai tidak mempunyai web data silahkan pilih web data saja tetapi disini saya akan coba menghapus semua ya kita pilih format data saja ya kita pilih format data lalu kita masukkan kode yang tertera ada di layar kamera ini 6353 oke muncul tampilan format lalu kita klik format dan disini ada muncul proses swiping data format oke kita klik oke otomatis handphone nya akan secara langsung restart dan disini membutuhkan waktu yang cukup lama ya berkisar 1-2 menit kita tunggu saja sampai handphone nya tampil ke menu tampilan bahasa oke kita tunggu untuk mempersingkat waktu saya percepat video ini ya oke sekarang handphone nya sudah tampil seperti ini ya teman-teman dan pin nya sudah tidak ada lagi kita bisa lihat kita pilih bahasa terlebih dahulu lalu kita klik berikutnya kita lihat apakah handphone ini sudah bisa masuk ke tampilan utama dari tampilan handphone dan sepertinya memang handphone ini terkunci akun gmail juga jadi kita harus membukanya ya untuk memastikan kita coba lihat langsung seperti ini kita klik berikutnya lalu kita lewati pilih lewati nah disini ada tulisan untuk melindungi ponsel anda sambungkan dengan wifi atau jaringan data seluruh untuk mengautentikasi artinya handphone ini tidak bisa masuk ke tampilan awal handphone dikarenakan terkunci akun gmail ya tidak usah menunggu lama-lama kita langsung eksekusi kita untuk teman-teman yang masih ingat dengan akun gmailnya silahkan masukkan akun gmail agar handphone ini bisa terbuka tetapi bermasalnya handphone ini orangnya sudah lupa dengan akun gmailnya bagaimana cara mengatasinya oke lanjut kita proses saja kita klik tanda panah lalu kita pilih bahasa dan kita pilih wilayah lalu kita klik lanjutkan lalu kita pilih berikutnya dan disini kita coba konekkan ke internetnya kita bisa menggunakan kartu atau tethering oke kita tunggu jika sudah terhubung kita klik kembali kita klik kembali dan kita klik kembali lagi jika sudah tampil di pilihan bahasa kita klik ada gambar orang di bagian atas selanjutnya kita klik aksesibilitas di sudut sebelah kanan ada tombol kita klik lalu muncul tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih untuk di ucapkan kita aktifkan tombol bagnya ya teman-teman lalu muncul tampilan seperti ini dengan dibarengi orang sedang berbicara seperti ini lalu kita tuliskan huruf L di layar L terbalik ya teman-teman oke kita lakukan jika tidak muncul kita ulangi terus sampai muncul nah jika muncul tampilan seperti ini kita klik satu kali lalu kita klik dua kali oke kita ulangi terus ya teman-teman ya oke memang agak sedikit susah ya teman-teman coba kita pilih yang di bagian bawahnya klik satu kali lalu kita klik dua kali oke oke jika sudah muncul seperti ini sekarang kita gunakan oke kita gunakan perintah suara ya teman-teman ya oke kita gunakan perintah suara kita ketuk seperti ini lalu kita ucapkan oke google asisten ya oke saya angkat terlebih dahulu handphone nya agar bisa terdengar kita ketuk dua kali oke google asisten oke jika sudah muncul seperti ini kita ucapkan oke youtube oke layarnya lebar ya teman-teman ya coba kita kecilkan terlebih dahulu oke kenapa dia seperti ini ya teman-teman kita coba kita ketuk mic yang ada di bawah lalu kita ucapkan oke youtube oke youtube jika ada tulisan youtube disini kita kita klik satu kali lalu kita klik dua kali oke otomatis handphone nya akan membuka youtube dan dibarengi handphone ini masih berbicara untuk mematikan tollbank atau orang yang berbicara ini kita tekan dan tahan volume atas dan volume bawah kita tahan seperti ini oke lalu muncul tampilan seperti ini aktifkan pintasan tollbank anda dapat mengubah pintasan ini ke fitur lainnya setelan oke coba kita pilih aktifkan oke oke sekarang coba kita ketuk lagi eh ini tekan dan tahan lagi oke lalu handphone nya sudah tidak ada orang berbicara yang artinya handphone ini tollbank nya sudah mati lalu kita klik orang yang ada di sudut sebelah kanan muncul tampilan seperti ini lalu kita klik setelan lalu kita pilih tentang ya teman teman ya setelah itu kita pilih kebijakan privasi kita tunggu saja muncul tampilan internet seperti ini selanjutnya kita ketik tahan di bagian atas tahan lalu kita ketikan vn room vn room oke disini sudah muncul ya teman teman ya vn room frp bypass kita pilih itu muncul tampilan seperti ini kita pilih diizinkan lalu kita pilih yang bagian atas sekali kita tunggu saja dan muncul tampilan seperti ini lalu kita pilih setting lalu kita ketuk buka dan tampil seperti ini ya teman teman ya tampil pengaturan ya sekarang kita coba scroll ke bagian bawah lalu kita cari pengaturan sistem coba kita klik nah di pengaturan sistem coba kita scroll ke bawah lalu ada tulisan cadangkan dan reset kita klik oke jika disini ada reset pengaturan di bagian atas ini silahkan teman teman klik reset pengaturan jika sudah di reset pengaturannya lalu kita pilih reset ponsel nah disini ada muncul reset semua pengaturan kita reset dahulu semua pengaturan oke kita reset ternyata disini ya reset pengaturannya oke ditunggu saja ada tulisan memulihkan kita tunggu jika sudah kita hapus semua data yang ada di bawah ini otomatis akan menghapus semua data berikut juga dengan akun gmailnya oke kita hapus kita klik hapus data dan kita tunggu handphone ini hidup kembali ya bisa dilihat handphonenya akan merestat terlebih dahulu dan akan hidup kembali ya oke kita tunggu proses ini mungkin agak sedikit lama ya teman-teman membutuhkan 1-2 menit sampai handphonenya tampil ke menu tampilan awal handphone oke kita percepat sekarang handphonenya sudah tampil seperti ini sekarang kita setup apakah handphonenya masih terkunci dengan abon gmail sekarang kita pilih bahasa bahasa indonesia next kita klik berikutnya lalu kita pilih wilayah kita tunggu saja tampil wilayahnya kita pilih indonesia kita klik lanjutkan lalu kita berikan checklist di bawah kita klik berikutnya dan disini sudah muncul tulisan lewati kita klik apakah masih terkunci akun gmail jika sudah tampilan layanan google seperti ini artinya handphonenya sudah tidak terkunci akun gmail lagi kita klik setuju lalu kita klik lewati bagian atas dan kita klik pilih disini ada tombol dan gestur kita klik tombol saja terserah teman-teman yang ingin apa saja mau tombol atau gestur itu bisa semua selanjutnya kita klik lewati lalu kita klik selesai oke kita tunggu lalu pilih lewati bagian atas dan ada tulisan selamat datang kita klik memulai kita tunggu oke handphonenya sudah terbuka ya teman-teman ya tidak terkunci pin dan akun gmail lagi oke cukup gampang ya teman-teman ya dengan melakukan senam jari kita sudah bisa membuka handphone OPPO A57 4G dan sekianlah tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar lebih bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh